Intro Direktora kriminal khusus Polda Kepri menggagalkan upaya peredaran telur penyu di pasaran Kota Batam, Kepulauan Rial. Dalam hal ini, polisi mengamankan sebanyak 1.007 butir telur penyu dari dua lokasi berbeda. Selain menyita ribuan telur satwa dilindungi tersebut, polisi turut mengamankan 5 orang tersangka yang berusaha menjual telur penyu di pasaran. Ada pun kelima tersangka, yakni Janiar, Daud, Delijon, Alek, serta Beni. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengaku memperoleh telur penyu dari Kabupaten Anambas dan Bintan. Para tersangka biasa memperjual belikan telur satwa yang dilindungi di pasar tradisional seharga 20.000 rupiah per butirnya. Kasudit 4 di Reskrim Suspolda Kepri, AKBP Wiwit mengatakan, para tersangka merupakan bagian dari sindikat penjualan telur satwa langka yang diambil dari daerah penangkaran penyu Tambelan. Sindikat pertama itu yang kita ungkap adalah jaringan, ada beberapa TKP, sindikat pertama itu yang kita ungkap adalah jaringan dari mulai Pasar Nagoya, Batam. Nah coba cek sana ke Pasar Nagoya, Batam. Kan sudah tahu kan di sana itu banyak itu jualan telur penyu, mereka ternyata ngambilah dari Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang itu, dia ngambilah, ngambilah lagi dia, ngambil ternyata ngambilah dari Tambelan. Atas perbuatannya, para tersangka diancam dengan Pasar 40 Ayat 2 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrian Amoga melaporkan. Dari Batam, Kepulauan Riau